Waktu beliau mau hijrah Bu, malam rumahnya dikepung, dipager betis sama Satpol PP, Satpol PP Kurais, dipager betis, jangankan orang semut gak bisa lewat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Malam ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah bisa hadir dan kumpul dalam memperingati maulid. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paripurna. Kita mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Beliau kepribadiannya komplit. Beliau Rasul adalah basyarun lakal basyari. Manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama dengan kita orang-orang perumahan cikarang baru. Mana buktinya Rasulullah berludah, kita juga sama berludah. Ya Bu. Cuma beda ludah Rasulullah dengan ludah kita. Di mana bedanya Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita. Rasain diri dah. Mana bukti Rasulullah ludahnya jadi obat. Waktu beliau mau hijrah Bu. Malam rumahnya dikepung. Di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP, Quraisy. Di pagar betis. Jangankan orang. Semut gak bisa lewat. Di dalam rumah Rasul ada tiga orang. Ada Rasulullah. Ada Sedina Ali. Ada Sedina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Hai Ali kau gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Target utama yang mau dibunuh Rasul. Jawaban Sedina Ali mantap dan tepat. Kenapa? Karena Sedina Ali anak muda yang soleh. Siap ya Rasul? Demi Allah. Demi Rasulullah. Saya rela mati. Nyawa taruhannya. Tuh anak muda soleh. Jawabannya mantap Bu. Coba anak muda pinter. Gak begitu jawabannya. Ali gantikan tempat tidurku ya. Ntar yang mau dibunuh. Lu jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bucapin. Pinter. Sedina Ali anak muda yang soleh. Rasulullah keluar hijrah. Ditemani oleh Sedina Abu Bakar. Dikejar terus sama kafir Quraish. Dipepet Bu. Sampai kilometer lima puluh. Eh udah ada belum ya? Nilai kelempongan aja. Rasulullah mampirlah bersama Sedina Abu Bakar di rest area. Ada rest areanya. Namanya Goa Sur. Mau masuk ke Goa. Rasulullah di stop. Jangan dulu ya Rasul. Saya duluan yang masuk. Kata Sedina Abu Bakar. Kenapa? Saya mau bersih-bersih. Takut-takut nanti di Goa ada binatang. Rasulullah ntar. Ngapa-ngapa. Bener Bu. Sedina Abu Bakar masuk duluan. Bersih-bersih. Coker-coker. Korek-korek. Tangannya digigit kalajengking. Sakit. Bengkak. Mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Cikarang baru. Sakit. Bengkak. Mukanya pucat. Nggak ngomong Sedina Abu Bakar. Diam aja. Ditegor sama Rasul. Ya Aba Bakar. Ya Rasul. La tahob. Jangan takut. Nggak ya Rasul. Saya nggak takut. Wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kau sedih. Allah bersama kita. Nggak ya Rasul. Saya nggak takut. Nggak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tuh tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Apa kata Rasulullah? Ngapa nggak ngomong? Komen dong. Komen. Rasulullah ambil tangan Sedina Abu Bakar. Dibacain Bismillah sama Rasulullah. Langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah. Mungkinan bengkak kok. Masya Allah. Basharun. Lakal Bashari. Manusiawinya memang sama. Beliau Rasul keringetan. Kita juga keringetan bang. Sama keringetnya. Cuma kualitasnya beda. Keringet Rasulullah. Bau minyak kesturi. Laler. Nemplok di badan Rasulullah. Nyerosot. Lain sama kita. Laler. Nemplok di badan kita. Nyarang. Bau. Maka istri beliau yang namanya Siti Aisyah. Luar biasa bu. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana. Keringetnya dilapin. Nama Siti Aisyah. Abis dilap. Diciumin. Tuh. Makanya ibu-ibu. Kalau pengen bakti sama suami. Begitu. Suami pulang dari mana-mana. Apalagi abis macul. Tarik aja bang. Sini bang. Minyak misik bang. Lu rasain. Bau perengus-perengus. Kenapa? Karena Rasulullah. Ya miski. Wabtibi. Rasulullah badannya. Bau minyak misik. Bau minyak kesturi. Luar biasa. Basyarun lakal basyari. Kemuliaan akhlaknya. Udah gak ada lagi. Gak ada yang nandingi. Beliau Rasulullah uswah. Dijadikan contoh oleh Allah. Kemuliaan akhlaknya. Udah kita baca. Dalam rawi. Ini tim Hadroh. Tadi. Itu sejarah guru kita yang baca. Luar biasa. Itu semua. Kemuliaan-kemuliaan. Akhlak Rasulullah. Dibaca sejarah riwayatnya. Maka anak Hadroh. Ketika baca. Marhaban ya marhaban. Ya nur al ayni. Marhaban jadal husaini. Marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita bu. Diiringi dengan wangi-wangian. Masya Allah. Anak Hadroh yang megang bas. Semangat nabunya. Ciputa ciledug. Ciputa ciledug. Ciputa ciledug. Ciputa ciledug. Nih anak Hadroh. Yang macam-macam. Mama anak Hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Makanya ibu. Kalau punya anak perawan. Didemenin anak Hadroh. Kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek sedikit. Digampar langsung sama dia. Tahu sendiri. Kapalan semua tangannya bu. Melintir ukuran tabuk sama dia. Nih. Masya Allah. Luar biasa. Dibaca. Dirawi. Sejarah kemuliaan. Akhlaq Rasulullah. Al-Imam Syaih Ja'far Al-Berzanji. Mengutip dalam salah satu kutipan beliau apa. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama. Shadid al-hayai wa tawadu. Adakan dirawi berjanji. Adakan dirawi berjanji. Adakan dirawi berjanji. Adakan. 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 Ada. Adakan dirawi berjanji. Adakan dirawi berjanji. Adakan dirawi berjanji. Adakan dirawi berjanji.